Tekan tombol subscribe di bawah ini agar channel ini tetap bisa mengudara. Di media sosial, ramai dibahas soal potongan berita yang disebut merupakan ucapan komisioner KPAI, Siti Hikmawati. Dalam berita tersebut, Siti menyebut bahwa wanita harus berhati-hati karena bisa hamil bila berenang di kolam bersama pria. Hikmah tak memastikan secara pasti ihwal perempuan dapat hamil ketika berada di kolam berenang. Pernyataan ketua KPAI tersebut lantas menuai polemik. Sebelumnya, Hikmah menjelaskan kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam berenang, itupun jika berenangnya dengan laki-laki. Dia menyebut kehamilan yang berindikasi dari kolam berenang ini sebagai contoh sentuhan fisik secara tak langsung. Dia menyebutkan ada jenis sperma tertentu yang sangat kuat walaupun tidak terjadi penetrasi. Terlebih, jika perempuan tersebut berada pada fase kesuburan. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Jakarta, Dr. Ardian Syahdara SPOG menjelaskan, tidak mungkin seorang wanita bisa hamil hanya karena pria mungkin mengeluarkan sperma di kolam berenang. Menurut dokter darah, sperma membutuhkan lingkungan tertentu untuk bertahan hidup, sementara kolam berenang bukan lingkungan yang ideal, seperti dikutip dari detik.com. Pernyataan Ketua KPI yang kerap menuai kontroversi membuat KPI memberikan klarifikasi yang intinya meminta maaf dan menarik kembali statement tersebut. Sampai saat ini, tagar pecat Siti Hikmawati dan hamil menjadi trending topic di linih masa Twitter. Tanggapan beragam netizen membuat isu ini semakin ramai diperbincang dari Jakarta. Sabi Najiaul Haq melaporkan.